Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah bernyana-ana? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kelas tiga yang Bapak Uji banggakan Dan yang Bapak Uji sayangi Puji syukur kehadapan Allah SWT Dengan limpahan, rahmat, hidayah Dan kenikmatan Terutama nikmat iman, nikmat islam Kita bisa kembali lagi belajar di pelajaran agama Dan ada yang spesial Kita sekarang berada di bulan Ramadan Mudah-mudahan kalian Semuanya bisa menjalankan kuasa Ramadan Dan juga bisa menjalankan sholat sunnah tarawih Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita Supaya kita bisa menjalankan ibadah Baik yang wajib maupun yang sunnah Selawat beriring salam kita haturkan Kehariban kita baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kali ini kita akan mempelajari Pelajaran dua belas Judulnya keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Mungkin ini adalah bab terakhir di kelas tiga Untuk pelajaran agama Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita belajar Mari kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman waruzukni fahman Amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Berbicara tentang kisah Daripada Nabi Ibrahim Ya mungkin kalian kalau Kalau habis subuh itu bisa menyaksikan Cerita daripada kisah-kisah para Nabi Yang ditayangkan di trans tujuh ya Baik itu kisah Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan sebagainya ya Nah di kisah Nabi Ibrahim Kalian tidak asing lagi ya Kalau memang sering membaca Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu dilahirkan Di negara Babylonia Ya tepatnya di negara Irak sekarang ya Di negara Irak Dulu itu pada saat Nabi Ibrahim Dilahirkan Itu ada seorang raja yang sangat kejam Namanya Raja Namrud Raja Namrud ini Beribadahnya itu Menyembah berhala Berhala Yang ironinya itu Ternyata berhala Berhalanya itu Dibuat oleh Ayahnya Nabi Ibrahim Yaitu Azar ya Nah Azar ini adalah Membuat patung yang hebat Di zaman Raja Namrud Beli Allah yang Membuat patung-patung Nah keistimewaan Nabi Ibrahim Nah keistimewaan Nabi Ibrahim Sedari kecil Itu dia sangat benci Kalau melihat Ayahnya itu Sedang membuat patung ya Karena memang Nabi Ibrahim ini Akan ditakdirkan Menjadi seorang Rasul Beliau pernah mencari Tuhan Ya Dia pernah mencari Tuhan Pada saat Beliau Beranjak Remaja Dan sudah Akhil balik Ya Beliau sudah Mulai mencari Tuhan Yang benar-benar Ya Jadi ketika itu Beliau Menyendiri ya Di suatu tempat Dia melihat Ada Matahari muncul Dia mengira Kalau matahari itu Adalah Tuhan Tapi Lama-lama-lama Begitu matahari Penggelam Dia mengatakan Bahwa matahari Bukan Tuhan Kemudian malam Muncullah bulan Muncullah bintang Dia lihatin Bintang Tapi Setelah itu Siang harinya Hilang kembali Akhirnya Nabi Ibrahim Menyimpulkan Bahwa Tuhan Yang menciptakan Matahari Menciptakan bulan Dan yang menciptakan Bintang Dan seluruh Jagad raya ini Akhirnya Nabi Ibrahim Menemukan Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada usia Empat puluh tahun Akhirnya Nabi Ibrahim pun Diangkat menjadi Seorang Rasul Nabi Ibrahim Diberi gelar Itu Abul Anbiya Bapaknya Para Para Nabi Atau juga Dia diberi gelar Khalilullah Kekasih Kekasih Allah Penderitaan Dan cobaan Nabi Ibrahim Sehingga Beliau layak Dijadikan Dijadikan Salah satu Nabi yang bergelar Bergelar Amul Ulul Azmi Bukan Amul Huzni Tapi Ulul Azmi Yaitu Nabi Pilihan Yang diberikan Cobaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa salah satu Cobaan Nabi Ibrahim Ketika itu Nabi Ibrahim Sampai usia Sembilan puluh tahun Tidak pernah Dikaruniai Seorang putra Ketika beliau Memiliki Istri Yang bernama Siti Siti Sarah Itu sampai 90 tahun Beliau tidak Dikaruniai Anak Akhirnya Siti Sarah pun Menyuruh Nabi Ibrahim Untuk menikah Lagi Dengan Siti Hajar Jadi Dicarikan oleh Siti Sarah Dan Ditunjukkan Siti Hajar Siapa Siti Hajar Siti Hajar Hajar Orang Yang Sehari Harinya Berada Di Tengah Keluarga Nabi Ibrahim Maka Menikahlah Nabi Ibrahim Dengan Siti Hajar Dan Ternyata Nabi Ibrahim Dikaruniai Seorang putra Yang bernama Nabi Ismail Selang Beberapa Tahun Kemudian Ternyata Siti Sarah Pun Mengandung Juga Amil Juga Dan Melahirkan Seorang putra Yang bernama Nabi Ishak Jadi Nabi Ibrahim Punya Dua putra Yaitu Nabi Ismail Ibunya Adalah Siti Hajar Dan Ishak Ibunya Bernama Siti Sarah Kedua-dua Putranya Ini Menjadi Nabi Dan Rasul Diangkat Oleh Allah Subhanahu Sebagai Pengganti Daripada Nabi Ibrahim Salam Kelak Nah Kembali Lagi Kepada Peristiwa Nabi Ibrahim Mencari Tuhan Nabi Ibrahim Itu Sangat Benci Dengan Berhala Suatu Ketika Nabi Ibrahim Memiliki Kesempatan Untuk Menghancurkan Berhala Berhala Tatkala Raja Nambru Dan Seluruh Balat Tentaranya Itu Mengadakan Suatu Pesta Di luar Oleh Nabi Ibrahim Artinya Patung-patung Itu Dihancurkan Waduh Dihancurkan Dengan kapak Bagaimana Kelanjutannya Tentang Kisah Nabi Ibrahim Nanti akan Kita lanjutkan Karena Mengingat Waktu Yang Tidak Berkenan Untuk Dilanjutkan Nanti Kita Lanjutkan Ke Season Yang Kedua Itu Sajanan Dari Pakoji Selamat Melaksanakan Ibadah Puasa Selamat Menjalankan Sholat Sunnah Tarawih Mudah-mudahan Kita Diberikan Kekuatan Allah Subhanahu Tala Kesehatan Dan Panjang Umur Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Puasa Satu Bulan Penuh Satu Bulan Penuh Dan Bisa Melaksanakan Sholat Sunnah Tarawih Mari Kita Tutup Dengan Membaca Doa Keparatul Madihis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilah Ilah Anta Astagiru Kawatul Lai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh